gue liat-liat, lu baru beli motor enggak? motor apa sih itu? ada motor Kawasaki ha? Kawasaki apa namanya? 6N berapa cc? 650, 6,5 cc ha? 650 cc 650 cc cc motor cc motor jadi itu setelan kayak setelan motor gede gitu setelan motor Harley adoran enggak tuh kalau gede gitu? motornya enggak, motor ini motor nih ini motor kalau misalnya motor gede itu maksudnya cc-nya gede bukan motor gue pakein jadi celana cc-nya gede lu ngerti gak sih? kalau gue pake celana kalau gedean kedodoran ini kan motor motor kan gue pake aja di celana di kaki kan? di kaki tapi gue dudukin kalau celana gue pake, gue masukin emang motor emang bisa gue gini? lu dudukin enggak? gue dudukin enggak? nah ini sama, celana lu dudukin kalau motor tuh kagak ada bulungan ya lu kalau goblok motor mending yang pas-pas aja motor apa yang pas? motor yang kagak bisa jawab motor apa yang kagak bisa jawab? pas motor yang kagak bisa jawab motor yang pas motor kamu bisa jawab enggak? enggak sih pas motor yang pas jadi kagak bisa jawab kalau konsepnya kayak gitu itu kayak kuis bukan kayak gitu maksud gue kalau motor pas ini gue dudukin pas gitu bukan kuis lu ngerti enggak sih? bukan kuis ini motor yang gue naikin motor ini absurd dia nih absurd lu capek pantesan orang-orang ngobrol sama lu ya? ngaselin suka aneh dan namanya juga orang kadang kan orang tuh kagak tau gitu gimana motor yang cocok sama dia motor yang gak cocok sama dia kayak orang kalau naik motor apa namanya ada test drive ya kan? jadi dia nyobain motornya nipas sampai kagak gitu ada yang iya kalau misalnya sebelum naik sebelum kita beli gitu kita test dulu ini kira-kira cocok gak? cocok kagak gitu jangan sampai gak cocok terpas ngacek kagak pede gitu kan kagak pas kagak cocok sama kita dibawa ke kondangan kagak cocok orang malah dih cowoknya begitu motornya begitu jadi kagak cocok kayak misalnya gue bawa bini gue bini gue kan cakep nah gue bawa ke kondangan gue pede karena pas gitu gue ngerasanya cocok gitu jadi kalau motor kan ditaruhnya di parkiran kagak bawa-bawa kondangan ada penganten kita salaman kita bawa-bawa motor kan kayak gitu konsepnya tapi ada waktu itu yang gue liat yang di kondangan drive thru jadi dia di pinggir jalan ada motor salaman salaman gitu ada di kan gak semua kondangan kayak gitu konsepnya kalau misalnya lu bawa motor ke kondangan lu taruh di parkiran orang-orang kagak ngeliat ini motor siapa ini kan kagak ngeliat yang kayak gitu kalau tiapnya kecuali kecuali kan pasangan bawa pasangan lu bawa ke kondangan masa pasangan lu bawa di di parkiran motor di halangin kenapa kagak keliatan di halangin kan ditaruh di parkiran motornya iya kan pasti ngeliat kan orang ngeliat tapi orang gak tau ini motornya motor siapa gitu kan kita udah turun masa lah ini motornya ini keliatan kan pas lu naikin keliatan gak kalau keliatan kalau pas dinaikin keliatan keliatan kalau misalnya gue udah turun kan gak tau orang-orang kan gak semuanya tau itu motor gue itu lu naikinnya pake apa ya biasanya kalo ini kalo di congklongan gue lu pake amer gue biar naik kete oh biar naik nih biar naik kode nokip gitu gue bilang wah kagak bener tuh kalo kayak begini kalo naikin motor tuh naik-naik aja gen kagak bener gue bilang lu nongkrong nongkrong tapi gak boleh kayak begini gue bilang kalo naikin mabok itu beda ini konsepnya naik motor orang naik motor itu naik naik aja langsung naik aja langsung naik langsung gini nih lu pernah naik motor gak sih masa lu mau naik motor lu aduh naik juga gue gak masih gitu gak kan naik kan naik-naik tapi konsepnya beda gen kalo misalnya motor yaudah tinggal naikin kita starter jalan ya biar naik kalo misalnya minum itu minuman anggur ya lu naik biar naik kan malah lu musing tapi kan biar naik nah lu naik nih lu minum apa sih lu? kopi naik ya? apa ya? bikin naik emang kopinya bikin naik naik apa? ini kan disini posisinya gue minum nih naik gak nih? iya naik ya? iya naik iya naik kalo lu bawa begini turun turun namanya gua bawa turun nih cuman kagak keminum iya minum HP gue iya kan aneh lo? itu jadi namanya juga orang tuh jadi harus harus ngerti juga kayak gitu-gitu iya lu pakai kayak jangan sampai kayak temen gue ketilang kenapa tiba-tiba ketilang ketilang kenapa ketilang iya dia naik motor naik motor padahal udah pakai helm pakai lengkap lengkap tetap ketilang motor pakai helm helm spion lengkap sim kok ditilang kagak ada dianya loh jadi motornya enggak nih kan ada motor orang nih motor ya kan? ada pakai helm lengkap ada spion esteri kasih bawa kagak bawa orang orangnya mana? kagak bawa orang ntar itu motor jalannya kayak gimana kayak lu pernah nggak? lu pergi lu lu kayak film homelon iya lu bawa orang kan dia liburan nah itu ditinggalin sama keluarganya kak ya namanya kagak bawa orang kalo itu kan orang sendiri kagak bawa orang kan keluarganya misah kalo ini kan motor benda mati gak bisa hidup kalo gak dihidupin sama manusia ken kok dia bisa jalan sendiri nih motor bawa helm bawa stmk mesin jalan ini yang ditilang siapanya nih? motor motornya ditilang ditanya polisi selamat malam boleh lihat orangnya katanya kan? wah saya kagak bawa orang kata motornya gitu? ada motor ya? aneh banget aneh motor doang sendiri di mana bisa gitu harus ada orangnya kagak bawa orang di jalan selamat malam boleh lihat ngomong ke motor motor terus? boleh lihat orangnya kata motornya kagak bawa orang maaf peng kali ini saya kagak bawa orang emang itu motor kagak dikasih tau sama orang-orang yang sebelumnya tuh awas depan ada raja gitu lo 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 saya puter balik dah emang kayak gitu gitu aja sekalian gen kagak denger dia bikin emosi aja denger lah kagak denger gimana kagak denger orang-kagak ada orangnya lah kan bisa tadinya ngomong sama polisi gimana motor tuh aneh banget maaf ya harus lo panas ya lo panas sakit sakit lo kagak sakit kayaknya panas lo aneh lo lagi aneh tepuk-tepuk mau rambut gue udah nyamuknya lagi aneh lo biar bikin emosi aja kerjaannya tiap hari iya soalnya gue ngasih tau aja lu kan udah punya motor iya patuhin semua peraturan-peraturan dalam berlalu lintas patuhin bawa semuanya bawa gue bawa semuanya gue semuanya biar kagak ketilak biar kagak ketilak nah itu bagus saran lu lu kenapa tadi tiba-tiba motor sim ada lu ada sim pesulap tuh banyak banget simnya ah pesulap sim apa sim salabim sim salabim jadi sesuatu emang sim salabim itu bisa buat gak ketilak apa sim salabim bisa buat gak ketilak bisa gimana ceritanya motor wah ada polisi nih sim salabim hilang deh siapanya dianya sama motor-motornya mau elem-elemnya gak jadi ditilang loh kagak jadi ditilang saat malam lu kagak ada motor kagak ada orang kata siapa kata polisi ngomong ke siapa polisinya ke orang yang sulap itu orang yang sulap kan udah dia ngilang hilang nah dia ngomong ke siapa ngomong ke imian imian itu apa ini ini apa selamat siang orang sama motornya kagak ada dia ngomong sama siapa lah orang sama motornya kagak ada pasti kena sim salabim lagi kata dia terus dijawab gak apa dijawab gak iya bang itu katanya yang ngomong siapa iya bang kata itu itu apa yang disini kagak ada apa-apa motor hilang orang hilang iya selamat siang orang sama motornya kagak ada dia siapa tim salabim dia ngomong apa jawab iya bang abang ke prank nah yang ngomong siapa dia dia itu mana siapa dia itu ya itu kagak ada aduh sama begal tuh lu baik-baik banyak banget begal sekarang gimana di tempat-tempat gelap gitu di celduk ada di ada ke bintaro banyak tuh temen gue kena begal kos kaki gimana kos kaki kos kaki dia lagi naik motor sendirian pulang kerja jam 6 sore wah diam lu kayak selurit gitu kan wah diam-diam selain kos kaki lu terus dibuka ini bang kos kaki terus nah itu sudah kabur maling kos kaki diteriakin begal tuh dimana-mana ngambil motor gen kalau kos kaki doang ini harganya berapa sih paling kos kaki harganya berapa ya orang dimana-mana begal nah gue kaget tau tuh harga kos kaki yang waktu diambil itu paling mahal kos kaki itu 150 ribu paling mahal udah paling mantep banget kalau motor serain motor juta-jutaan bisa nih yang bego lu apa begalnya sih begalnya dengan temen lu di apa itu di ancem dra di kalungin celurit cuma buat kos kaki doang kos kaki silahkan kos kakilmu wah sial aku kena lagi disini di lokasi ini udah hampir 7 kali aku terkena begal kos kaki kenapa dia kaget belajar kenapa dia kaget belajar kenapa dia kaget belajar udah lulus dia udah kerja dia kenapa kaget belajar kaget lewat fitur lagi kalau misalkan dia masih SMA kalau dia masih SMA masih belajar oke lah kuliah gitu dia udah kerja jadi paling dia kerjain tugas dari kantor bukan maksud gue dia udah kena disitu 7 kali kenapa masih lewat fitur lagi kenapa kaget belajar dari kesalahan dia kemarin bukan masalah ini sekolah-sekolahan lu belajar-belajar dia kaget dia kayaknya emang apa namanya jadi kan ada tipe-tipe orang namanya juga orang Indra ya ada yang emang dia tuh kaget nyaman pake kos kaki jadi dia emang lebih seneng tuh sepatu langsung gitu jadi dia kayak kenapa dia kaget pake sepatu langsung kenapa dia pasti pake kos kaki biar dibegal kalau misalkan dia nanti kena begal tapi dia kaget bawa kos kaki dia kena cerulit Indra serahkan kos kakimu wah saya kaget bawa kos kaki ala boong tah jatuh ya gara-gara kos kaki doang orang dibunuh pake kelurit iya ngeri sekarang mah apa-apa sekarang tuh orang banyak urusannya sama motor apa lu masih tau gue bawa motor hati-hati ada begal pandangan orang udah gelap bukan masalah itu lu gua kalo misalnya ada begal kos kaki gua mendingan bawa kos kaki ga usah bawa motor ini yang baru cari tadi tuh lu juru-juru gua bawa motor biar hati-hati lu bawa kos kaki kecepatan lu berapa sih paling kalau motor nih lu bisa 70-80 km per jam kos kaki kos kaki paling berapa sih iya iya urusannya apa lu naik lu bawa kos kaki nih ya lu bawa kos kaki gua bawa kos kaki nih nih pakai kos kaki kagak bawa motor iya lu jalan nih dari blok M rumah lu di tanggerang iya kapan nyampe nya ngapain gua jalan gen kan banyak kendaraan umum kendaraan online banyak ngapain gua jalan gen kan lu tadi bilang mendingan daripada gua naik motor mending gua bawa kos kaki ya gua bawa kos kaki ya emang gua pakai sepatu pakai kos kaki ya itu makanya lah apa makanya makanya kos kaki itu dibawa jadi kalau ada begal kos kaki lu bisa nyerahin kalau urusannya sama motor apa apa ya urusannya sama motor apa di naik motor ya udah gua gak usah bawa motor nah itu jauh dari blok M sampai ke tanggerang ya gak usah gua kos kaki doang maksud gua ini kos kaki kagak doang kos kaki tuh kagak bisa lu bilang selalu udah gini cape gua kadang-kadang ngebenerin lu lu kalau kedinginan kagak pakai kos kaki kan jadinya kan bisa pakai selimut ada penghangat ruangan ada kita nyalain apa kompor kita kan bisa ini ini doang kos kaki doang biasa doang naik motor juga geber-geber gitu tuh ya itu gak boleh itu ganggu jangan yang normal-normal aja bawa motor temen gua kayak gitu waktu itu kenapa ditegur sama orang berisik kan woy berisik lu dia geber-geber apa ya di geber-geber dia lagi naik motor geber kan woy berisik lu terus teriakan lu juga berisik gitu kedengeran kedengeran kan namanya ibu motor kan suaranya 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 teriak yang teriak suaranya kayak gimana woy berisik lu gitu sama yang naik motor terus kedengeran kedengeran namanya kan udah lewat kan teriak-teriaknya orang juga kalau misalnya ibu motor ketutupan sama suara motor dia udah nyampe mana tau dia masih masih denger wah kayaknya dia neriakin gua nih terus dibalik lagi kaget lu yang berisik gitu dia terisik suaranya denger gak suaranya kedengeran dia nyaut-nyautan gak tuh mereka tuh saut-sautan yang satu dimana disini tetep nongkrong terus yang bawa motor lu mau apa gua cuma pengen pulang terus ya lu kalo pulang biasa aja kagak usah geber-geber ya gua cuma lewat udah beda berapa kilo itu masih kedengeran udah ngobrol kan yang satu dimotor yang satu disini kan suara disini kan banyak kagak nyampe berapa kilo gitu soalnya gua kagak orangnya juga kagak sempet ngangkatin gitu ngangkat apaan ya gua tau berapa kilonya kagak usah lu angkat lah gimana tau berapa kilonya kalo kita kagak angkat jarak ngomongin jarak bukan masalah bukan masalah berat badan bukan masalah berat ini jarak ngomongin jarak ngerti gak sih lu ha ngerti gak gak sih lu gila udah udah gila udah gila udah gila udah gila jadi motor gua tuh baru oh baru 80 juta berapa ya 80 juta hajj malah banget nah berapa ini motor ga tau gua gitu kan ya 80 bang dah motor begini mah 80 juga gua bayarin gua kata gitu kayak yang gila motor ya kan yaudah bayarin dah jangan dah kurangin dikit dah ya dikurangin sama dia spakbornya dicetekin dikit dah yaudah begini dah kan ini 80 harusnya udah oke ngapa dikurangin udah untung kan gua mau minta dikurangin lu nawar gua kurangin aja dah gua kurangin yaudah dipontek tuh spakbornya nah gini gapapa nih gua bayarin ya spakbor doang buat apaan kan gua pengen minta dikurangin dikit gen ya nawar aja langsung 80 kemahalan lu nawar jadi berapa ya spakbor copek jadi berapa ya iya 80 lu copot spakbor jadi berapa yang penting motornya kurang dikit harga pep motornya yang lu minta kurang motornya kurang dikit dah spakbornya copek lu nawar apa sih nawar motor lu pengen motornya motornya dikurangin gua dikurangin biasanya orang nawar hargan dra kan gua nawar motor ah anjing lah motor berapa ya 80 juta kurangin dikit dah yaudah nih tuh gua kurangin dikit lu mau yang mana nih spakbornya aja dah yah motornya kan yang gua pengenin buat dibawa motor akhirnya yaudah bayarin nih buat gua motornya makasih banget iya besok-besok jangan lewat sini dah gitu katanya gitu kayak makanya biar pada normal dah biar pada normal dah kemudian 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 kita Terima kasih.